assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang hadir pada hari ini dari keempat yang dilaksanakan pada hari ini 19 November 2020 dalam tema akreditasi jurnal yang terhormat Dekan Universitas Profesor Dr. Hazairin Bengkulu yang kami hormati Ketua RJI di pusat yang kami hormati Ketua RJI Korda Bengkulu beserta seluruh jajarannya pada hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dimana berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam webinar RJI Korda Bengkulu seri keempat tak lupa pula salawat beriru salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimana telah membawa kita dari alam jahilan menuju alam yang penuh ilmu bermanfaat baik Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang kami hormati sebelum kita memulai untuk kegiatan webinar pada hari ini mohon izin terlebih dahulu untuk Bapak Ibu dapat mendengarkan sosialisasi dari RJI pusat terkait program PSPI proyek 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Reza kepada Bapak Reza waktu dan tempat kami tersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian untuk di webinar Bengkulu eh terima kasih Ibu Kiki atas waktu dan kesempatannya perkenalkan nama saya Reza Bapak Tari dari RJI pusat saya disini mewakili dari Bapak Erick Unto selaku koordinator untuk pusat studi publikasi ilmiah untuk membantu sosialisasi dari program kerja PSPI 2020 baik untuk efisiensi dari waktu saya mencoba untuk share screen ya Bapak Ibu mohon izin oh ya saya share screen dulu disini mohon ditunggu Bapak Ibu ya baik Bapak Ibu ini adalah program kerja dari PSPI proyek 2020 jadi program ini sebelumnya kita launching pada tanggal 28 Oktober bertempatan hari Sumpah Pemuda disitu juga sekalian launchingnya bertempatan dengan benda jurnal selama 12 jam pada waktu itu dan juga ini adalah program kerja yang dikhususkan untuk memberikan sebuah wadah bagi para penggiat publikasi para penulis untuk ikut urserta dalam memberikan sumbangsi pemikirannya terkait dengan publikasi ilmiah yang untuk memanjukan dari publikasi ilmiah di Indonesia nah ada pun program kerja dari PSPI tentang PSPI proyek 2020 nya ada tiga yaitu call for proposal call for paper dengan insentif menulis di media masa jadi yang pertama ini adalah program kerja dari PSPI yang pertama adalah call for proposal disini nanti kita menerima maksimal dua proposal untuk satu proposal kita berikan hibah dana pelitian sebesar 10 juta rupiah nah yang kedua ialah ada call for paper call for paper disini nanti kita memberikan 10 artikel terbaik nah masing-masing artikel nanti akan mendapatkan total insentif reward atau total insentif sebesar 1 juta rupiah dan untuk call for paper dia akan mendapatkan kesempatan untuk publikasi di pub letter nanti Bapak Ibu bisa cek website resminya di pub letter.id nah terus yang selanjutnya adalah insentif menulis di media masa nah kita bagi dua yaitu untuk di media nasional dan juga di lokal untuk di nasional sendiri nanti 5 artikel total insentifnya nanti insentifnya per artikel kita beri reward sebesar 7,5 untuk yang media lokal sebesar 500 ribu rupiah untuk lebih lengkapnya di slide selanjutnya nah ini adalah call for proposal nanti adalah bagaimana temanya iyalah bagaimana sih sebenarnya dampak IRJI terhadap publikasi ilmiah di Indonesia nanti Bapak Ibu bisa memberikan sebuah proposal risetnya dalam bentuk naskah ada pun lembaga ataupun pihak-pihak pengusul yang dapat mengajukan naskah pada kesempatan pada kesempatan program di call for proposal iyalah lembaga lidbang pemerintah universitas, LSM atau lembaga lidbang swasta nah untuk deadline-nya sendiri sampai tanggal 31 Januari 2021 kurang lebih Bapak Ibu punya waktu sekitar 2 masih punya waktu sekitar 2 bulan lebih 2 bulan, 2 bulan setengah jadi Bapak Ibu masih punya kesempatan yang cukup jika ingin ikut serta dalam kegiatan call for proposal ada pun tim penyusunnya iyalah satu anggota dari administrasi keuangan yang kedua adalah ketua tim minimal S2 dia punya jabatan fungsi lektor 3 atau peneliti akademis atau praktisi nah kita nanti untuk proposal sendiri kita 2 proposal terbaik saja yang nanti akan mendapatkan total hibah dana penelitian sebesar 10 juta rupiah masing-masing proposalnya nah Bapak Ibu bisa langsung cek panduan lengkapnya di PSPI panduan call for proposal di underscote jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu atau bisa langsung mengunjungi di laman resmi PSPI PSPI.relawanjurnal.id selanjutnya iyalah tentang call for paper call for paper itu sendiri nah Bapak Ibu bisa cek terkait dengan subtema kita ada kebijakan jurnal, etika publikasi, open access, hak cita dan sebagainya jadi nanti bisa langsung cek subtemanya ini atau pembahasannya di panduan ini jadi untuk call for paper ini adalah sederhananya adalah kita meriset kita meriset tentang publikasi ilmiah bagaimana menulis publikasi ilmiah di jurnal jadi penulisan yang beda dari yang lainnya jadi kita menulis riset publikasi jurnal di jurnal nah untuk tipe artikelnya sendiri kita ada tiga jenis yaitu artikel riset, review, dan komunikasi pendek untuk lengkapnya outdoor guideline-nya ada Bapak Ibu bisa langsung cek di panduan ini nah nanti untuk penulisannya sendiri kita bisa individu, bisa tim tim biasanya untuk di call for paper ini di Publator kita maksimal 5 orang nah nanti artikel terpilih kita akan himpun sebanyak 10 artikel yang nanti akan kita beri total incentive reward untuk masing-masing artikel sebesar 1 juta rupiah dan juga kesempatan publikasi di Publator nah nanti Publator ini kita sudah menggunakan OJS Bapak Ibu jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung submit-nya di Publator-nya buka tinggal registrasi dan submit untuk artikel langsung di Publator selanjutnya ialah tentang insentif artikel di media masa jadi Bapak Ibu bisa ketika punya tulisan atau punya opini terkait dengan bagaimana eksistensi RJI ini terkait dengan pengembangan publikasi ilmiah di Indonesia jadi Bapak Ibu bisa langsung kirim tulisan ataupun opini-nya di media masa nanti ke jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung kirim tulisan Bapak Ibu ke media masa baik lokal ataupun nasional baik cetak maupun online dan nanti dikirim ke kita nanti kita akan beri insentif terhadap tulisan tersebut tapi kita hanya maksimum untuk 5 nasional dan 5 lokal jadi memang kesempatannya terbatas jadi semakin cepat semakin baik untuk mendapatkan insentifnya nah untuk selanjutnya adalah Bapak Ibu terkait dengan call for proposal call for paper dengan insentif menulis di media masa ah Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi website ini dari PSPI pspi.relawanjurnal.id jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung cek di bagian events jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung cek di PSPI nya di website ini di bagian events ini jadi nanti disini ada call for proposal call for paper dan juga insentif menulis di media masa ah jadi sekian dari saya terkait dengan sosialisasi program kerja dari PSPI proyek 2020 harapannya adalah Bapak Ibu bisa ikut urserta memberikan sebuah opininya memberikan sebuah gagasannya memberikan sebuah tulisan terbaiknya untuk bisa berkontribusi dalam pengemangan publikasi ilmiah di Indonesia baik itu saja dari saya terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu saya kembalikan lagi kepada Ibu Kiki terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Reza antas informasinya terkait program sosialisasi PSPI proyek 2020 dari RJI untuk efisiensi waktu kita langsung saja masuk ke acara inti kita yaitu pengaparan materi dari narasumber kita yang kemudian akan dipandu oleh moderator kita moderator kita pada hari ini yaitu Ibu Nurul Khairani STP NKM beliau merupakan salah satu kepala lembaga penelitian dan pengaktian masyarakat yang berasal dari Universitas Tri Mandiri Sakti yang saat ini juga termasuk ke dalam pengurus RJI Korda Bengkulu berikutlah data dari moderator kita Baik langsung saja kalau begitu saya serahkan kepada moderator kita yaitu Ibu Nurul Apakah Ibu Nurul sudah siap? Ya Ibu Nurul Apakah Oke kalau begitu langsung saja Bu kami serahkan kepada Ibu Nurul waktu dan tepat kami persilahkan Terima kasih kepada Ibu Kiki selaku MC yang sudah mengantarkan acara ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua kami ucapkan selamat datang kepada para peserta ya Bapak Ibu dalam kegiatan webinar 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 PENGDA RJI Bengkulu seri keempat yang berjudul Akreditasi Jurnal Webinar ini sangat penting sekali ya bagi dunia akademisi disini saya melihat bahwa ada sertanya dari dunia akademisi ya yaitu mahasiswa dosen dan pengelola jurnal pada saat ini jurnal merupakan suatu kebutuhan ya dalam dunia akademik selain sebagai pembuktian keilmuan juga disini juga dibutuhkan oleh mahasiswa baik S1 S2 maupun S3 sebagai syarat kelulusan karena sejak dari tahun 2014 sudah ada dari Surat Edaran Kemendikbud bahwa setiap lulusan baik mahasiswa S1 S2 maupun S3 bisa mempublikasikan penelitiannya di jurnal-jurnal khusus untuk S2 sekarang harus di jurnal terakreditasi dan juga di Indonesia jurnal terakreditasi nasional ini masih sangat sedikit sekali walaupun jumlah jurnal yang ada di Indonesia ini sudah cukup banyak yang sudah dalam bentuk open jurnal system namun belum banyak yang terakreditasi juga bagi para dosen sangat butuh sekali ya untuk keluaran hibah penelitian dari Ristek Brim dan juga pengurusan kemangkatan Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan webinar ini untuk merespon kebutuhan para dosen, para mahasiswa dan para pengelola jurnal Pemaparan akan dilakukan oleh Bapak Danar Sagala selama kurang lebih satu jam selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama setengah jam kami harapkan para peserta yang datang dari tidak hanya dari provinsi Bengkulu disini saya melihat dari Nusa Tenggara Barat ada Jambi, Bengkulu ya Jakarta kita berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dan kami berharap bisa mematikan ya sementara untuk mikrofonnya ketika pemaparan Oke untuk mempersingkat waktu kami akan perkenalkan terlebih dahulu tapi sebelumnya saya mohon izin selaku moderator akan membantu acara ini dan sebelumnya saya akan memawarkan CV dari pembicara kita Bapak Dokter Danar Sagala yang merupakan dosen di Universitas Prof. Dr. Hazairin MSH Bengkulu dan juga merupakan editor in chief dari dua jurnal disini jurnal pengabdisayarakat yaitu Abdihaz dan juga jurnal Buleten Agro Teknologi beliau juga sebagai tutor dan pengurus roi lawan jurnal Indonesia Pengda Bengkulu selain itu beliau juga sebagai reviewer Organic Agris Science Malaysia yang terindeks COPUS juga beliau sebagai reviewer jurnal biodiversitas terindeks COPUS jurnal agronomi Indonesia yang terakreditasi nasional Sinta 2 serta jurnal planta Tropica Sinta 2 serta asesor manajemen Arjuna Rezekbren tentu dari latar belakang disini banyak sekali ya pengalaman beliau kait dengan jurnal dan akan berbagi dengan kita oke untuk Bapak Dokter dan Arsagala waktu dan tempat kami persilahkan Bapak terima kasih terima kasih Bu Nurul terima kasih buat RJ Bangkulu sebelum sebelum saya menyampaikan hal-hal yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu khususnya kepada pengurus daerah RJ Bangkulu saya karena kebetulan kita sekarang poskonya ada di Fakultas Pertanian Unihas jadi saya menyampaikan terima kasih wakil Bikan kami Bikan Fakultas Pertanian Universitas Prof. Dr. Hajairin Bangkulu terima kasih atas kepercayaan RJ Bangkulu untuk bisa sebagai host atau posko pelaksanaan webinar ini hari ini mohon maaf tidak bisa memberikan sambutan karena sedang di lapangan webinar tetapi kalau kondisi sedang di lapangan tentu tidak ingat untuk melakukan itu jadi selamat berwebinar menurut beliau terima kasih dan semoga jurnal-jurnal di Indonesia Provinsi Bangkulu di kampus-kampus yang ada di Indonesia di Provinsi semakin maju ke depannya sekiranya itu yang bisa saya sampaikan mewakili dekan kami Dekan Fakultas Pertanian Universitas Profesor Dr. Hazirin Sarjana Baik Bapak Ibu saya akan Baik jadi hari ini kita akan mendiskusikan atau berbagi tentang persiapan akreditasi jurnal jurnal nasional pertanyaan umumnya yang sering sekali kita dengar adalah kalau dia pengelola jurnal bagaimana supaya jurnal saya terakreditasi nah begitu tentu kalau bagaimana supaya jurnal terakreditasi maka harus mengusulkan untuk akreditasi terkait dengan itu ada lagi pertanyaan yang sering bagaimana kalau saya saya atau ditanyakan oleh beberapa pengelola jurnal itu bagaimana supaya jurnal saya masuk ke akreditasi terus masuk di Arjuna terus masuk juga di Sinta ada yang bertanya ada juga pengelola jurnal yang lain bertanya apa saya masuk ke Sinta saya sudah mendaftar di Arjuna katanya ada juga dosen yang bertanya mungkin dia bukan pengelola jurnal dimana mencari jurnal yang sudah terakreditasi perkembangan sekarang malah seringkali bertanya jurnalnya sudah Sinta berapa Bapak Ibu dimana atau Bapak Ibu ada yang tahu nggak misalnya di grup ya ada yang tahu nggak bidang kesehatan misalnya yang Sinta 2 nah artinya Bapak Ibu dari pertanyaan-pertanyaan itu kalau dia pengelola jurnal berarti masih perlu disamakan persepsinya bahwa akreditasi Arjuna Sinta itu sesungguhnya sedang membicarakan hal yang sama sesungguhnya membicarakan hal yang sama karena sebenarnya itu hanya beda paradigma saja kalau dulu itu tidak ada Arjuna dan Sinta dulu namanya akreditasi sekarang juga akreditasi tetap tetapi hasilnya outputnya dia Sinta jalannya melalui Arjuna begitu itu iya jadi tidak kurang pas kalau bertanya bagaimana jurnal saya bisa terakreditasi atau terdaftar di Arjuna dan juga terdaftar di Sinta seperti itu bahkan dimana mencari jurnal yang sudah terakreditasi atau terindeks Sinta itu juga suatu pertanyaan yang mestinya mudah untuk kita dapatkan yaitu di Sinta titik ristekbrin titik.go.id nah antara Arjuna Sinta dan juga akreditasi ini adalah soal paradigma sesungguhnya jadi bagaimana supaya jurnal saya masuk ke Sinta bagaimana supaya jurnal saya terakreditasi itu tentu jawabannya adalah harus mendaftar kalau nggak diusulkan ya tidak akan pernah nah itu yang pertama jadi Bapak Ibu langkah pertama adalah mendaftarkannya jadi dulu itu seperti gambar yang saya share ini dulu itu akreditasi jurnal itu dua di Indonesia ya yang jurnal nasional akreditasi oleh LIPI dan akreditasi oleh DIPTI nah dan ini dulu masing-masing caranya masing-masing juga pengakuannya terkadang ada lembaga satu yang kurang memberi pengakuan nilai untuk misalnya angka kredit atau akreditasi institusi atau lembaga gitu terhadap jurnal yang diakreditasi oleh lembaga lain seperti itu begitu juga sebaliknya nah di gambar ini terlihat paradigma memang berubah ada reformasi birokrasi akreditasi jurnal hingga sekarang akreditasi itu tidak dua lagi tetapi satu tidak ada lagi akreditasi DIPTI tidak ada lagi akreditasi LIPI nah tadi ada bertanya bagaimana supaya terindeks di Arjuna supaya terindeks di SINTA nah ini rancur pertanyaan dan perlu diuruskan dan saya sampaikan bahwa SINTA itu adalah hasil hasil dari proses evaluasi di Arjuna nah jadi supaya jurnal kita terakreditasi maka kita usulkan ke RISTEC sekarang yang pegangnya RISTEC kedua-duanya untuk DIPTI juga untuk LIPI satu saja nah portalnya tata-data di SINTA sesuai dengan hasil penetapan nah paradigma atau perbedaan dari proses akreditasi ini juga melahirkan perbedaan perbedaan peringkat kalau dulu dulunya lagi setau yang sejak saya tahunya mungkin dulunya lagi ya beda lagi gitu kan nah dulu itu akreditasi jurnal itu A B C dan tidak terakreditasi masih sekitar tahun 2005, 2004, 2005 masih seperti ini kemudian berubah menjadi akreditasi A B dan tidak terakreditasi jadi tidak ada C lagi minimal ini yang didikti ya saya enggak tahu kalau LIPI apakah begitu sebelumnya karena beda-beda peraturannya nah sekarang ini setelah digabung setelah menggunakan Arjuna dan juga masuk ke SINTA maka pemeringkatannya menjadi berbeda ya jadi pemeringkatannya itu menjadi enam peringkat peringkat satu, dua, tiga, empat, lima, enam kalau di dalam penilaian di Arjunanya di proses akreditasinya seperti nilai-nilai yang Bapak Ibu bisa lihat di screen yang saya share ya jadi dalam jadi dalam masa transisi sekarang kalau dulu ya Bapak Ibu mudah-mudahan sudah jelas ya saya akan teruskan jadi peringkatnya itu 1 sampai 6 nah di masa transisi ini konversinya adalah yang dahulu itu peringkat atau akreditasi B itu sama dengan peringkat 2 jadi yang SKS ke jurnal yang dapat B dulu itu dimasukkan ke SINTA itu dalam posisi peringkat 2 A itu peringkat 1 begitu jadi jurnal yang baru mengusulkan akreditasi melalui Arjuna yang tadinya belum terakreditasi beda dengan yang sebelumnya sudah terakreditasi baik Dikti maupun Lipi kalau dia A dimasukkan ke SINTA 1 kalau B dimasukkan ke SINTA 2 nah sekarang artinya kalau dalam pengajuan di Arjuna dapat nilai 85 ke atas itu akan masuk peringkat 1 atau kalau dia sudah terlebih dahulu diindeks atau terindeks di Skopus atau WOS dia bisa dikonversi tetap melalui Arjuna juga ke peringkat 1 ya jadi jurnal yang kalau dulu sistem akreditasinya A B lalu tidak terakreditasi artinya kalau nilai dulu masih sama 70 untuk B maka sekarang jurnal-jurnal yang belum mencapai 70 nilainya diberi apa ya diberi tempat diakreditasi jadi untuk 60 sampai 70 itu peringkat 3 dan seterusnya bahkan kalau di dalam angka kredit yang terakhir ini kalau nggak salah ini keliru ini ada yang peringkat 3 dan 4 2 kali ini jadi memang berbeda dia jadi jurnal yang terakreditasi Sinta 1 Sinta 2 nilainya 25 kemudian peringkat 3 dan 4 20 artinya kalau dulu peringkat A dan B itu dapat 25 di luarnya itu langsung ke 10 ini yang ini oh yang ini SSN ya SSN itu sangat jauh bedanya sekarang dihargai jurnal yang artinya pengelola jurnal yang telah berupaya yang telah berjuang untuk mengelola jurnalnya semakin ideal tetapi masih mencapai 3, 4, 5, bahkan 6 itu diberi posisi nilai khususnya kalau di angka kredit ya begitu juga dengan yang lain misalnya di akreditasi institusi atau program studi tentu disebut dia sebagai jurnal terakreditasi nah bahkan sekarang justru didorong untuk kalau melihat struktur ini didorong untuk kita kita mempublikasikan sebagai dosennya mempublikasikan artikel kita di jurnal yang sudah terakreditasi walaupun Sinta 5, Sinta 6, Sinta 3, Sinta 4 karena jurnal nasional yang nomor 6 itu ada dibatasi paling tinggi 25% dari angka kredit Dulu masih ada itu jurnal ber-ISN saja tanpa akreditasi sampai kelektor kepala kalau dulu-dulu artinya sekarang enggak dibatasi 25% saja dari total angka kredit yang kita usulkan untuk unsur penelitian yang boleh untuk jurnal ber-ISN untuk nilai 10 maksimal itu nah itu bedanya paradigmanya dulu dan sekarang jadi Bapak Ibu hal ini mendorong kita pengelola untuk bersemangat mengusulkan akreditasi karena sejauh manapun sekarang pengelolaan kita itu ada tempatnya disinta ya saya kira bisa lah mendapatkan nilai 30 sampai 40 nanti strukturnya kita lihat satu persatu nah bagaimana mekanismenya tadi jawabannya adalah kalau pertanyaannya bagaimana supaya terakreditasi maka diusulkan diusulkan ke Arjuna portalnya adalah Arjuna nah Bapak Ibu ada dua pembagian ya dua pembagian penilaian di dalam Arjuna itu jadi kalau kita mengusulkan jurnal itu untuk diakreditasi melalui Arjuna kita diminta untuk evaluasi diri nah kalau evaluasi diri kita terhadap jurnal itu di atas 70 dari 70 minimal 70 ke atas itu dikelompokkan kepada yang di atas 70 kalau evaluasi diri kita di bawah 70 maka dikelompokkan di kelompok jurnal yang di bawah 70 karena perlakuannya akan beda ya perlakuannya akan beda artinya proses evaluasinya asesmennya beda untuk evaluasi diri yang di atas 70 itu asesornya 4 orang asesor substansinya 2 orang asesor manajemennya 2 orang untuk yang evaluasi diri di bawah 70 asesor substansinya ah maaf asesornya 2 orang ya asesornya 2 orang jadi dari sini tentu menjadi apa ya menjadi penting kita ketahui Bapak Ibu supaya dalam evaluasi diri kita tidak perlu mengevaluasi dirinya itu terlalu tinggi kalau memang belum bisa tinggi begitu biasa saja kita evaluasi diri namanya juga evaluasi diri kan karena nanti khawatirnya artinya gini tidak boleh terlalu percaya diri jangan juga terlalu minder begitu kan nah khawatirnya kalau sebenarnya kita kita paham bahwa nilai kita itu belum di atas 70 lalu kita pilih-pilih saja jawaban yang tinggi-tinggi dalam evaluasi diri itu sehingga hasilnya 70 ya kita akan ketemu dengan asesor-asesor yang ini yang 4 orang ini tentu 4 orang 4 pemikiran 4 4 penilaian begitu terhadap jurnal kita itu nah evaluasi diri yang di bawah 70 itu hanya 2 asesornya jadi sifatnya di sini pembinaan kira-kira begitu nah nanti kalaupun misalnya kita evaluasi dirinya di atas 70 sangat percaya diri ya sangat percaya diri kemudian dinilai oleh 4 orang bukan berarti tidak bisa nanti penetapan terakhirnya itu di akreditasi yang peringkat 3, 4, 5, 6 yang di bawah 70 begitu tidak jadi patokan jadi evaluasi diri itu hanya menempatkan bapak ibu jurnal kita itu di kelompok yang mana sehingga akan diberikan kepada berapa asesor itu saja nah ini penting karena seringkali malah jurnal sangat terlalu percaya diri percaya diri boleh terlalunya itu yang masih masalah terlalu percaya diri akhirnya dia dipertemukan dengan 4 asesor nah padahal dengan kita buat evaluasi diri 70 itu tidaklah langsung membuat jurnal kita itu akan minimal nanti peringkat 2 bisa saja tahu-tahu hasil dari 4 asesor itu dia di peringkat 6 ternyata jurnal itu bisa juga di peringkat 5 atau 3 atau 4, 5, 6 tetapi memang kalau kita membuat evaluasi diri kita di bawah 70 itu kita akan di pertemukan dengan 2 asesor artinya jurnal kita akan di ases oleh 2 orang asesor dan tidak mungkin akan masuk ke peringkat 2 atau 1 dari prosesnya saja dia di ases oleh 2 orang jadi kalau yang di atas 70 kita memungkinkan untuk peringkatnya itu di 3, 4, 5, 6 meskipun evaluasi dirinya di bawah 70 kalau evaluasi diri di bawah 70 sudah pasti paling tinggi yang bisa kita harapkan adalah Sinta 3 seperti itu nah oke ya Bapak Ibu dari sini dan juga dari apa yang saya sampaikan ini tadi saya menurut saya bahwa mengusulkan akreditasi adalah hal yang harus kita harus kita target kita harus semangat karena kita sudah berikan posisi di sana sampai ke Sinta ke-6 nah yakinlah Bapak Ibu kalau sudah masuk ke Sinta itu itu akan beda itu dengan tidak di Sinta akan beda sekarang banyak itu di grup-grup kalau kita share call for paper sudah Sinta belum sudah Sinta belum tidak apa-apa Sinta 5, Sinta 6, Sinta 4, Sinta 3 namanya sudah tetap terakreditasi dan enaknya lagi adalah kita di website ini Sintaristekbrin.go.id ini dapat satu slot ibaratnya itu loss ibaratnya kalau Sinta itu adalah bagian yang daftar itu kalau itu dagangan kita punya warung di sana untuk mencari jurnal ketika kata kuncinya agronomi enter gitu kemudian akan ada jurnal kita di sana walaupun Sinta 6 walaupun Sinta 5 artinya tambahan dari call for paper call for paper kita yang kita lakukan baik secara apa ya offline maupun online itu Sinta ini membantu kita untuk diseminasi atau menyebarkan informasi tentang jurnal kita itu jadi displaynya di Sinta itu nanti jumlah penulis akan walaupun Sinta 6 Sinta 5 Sinta 4 Sinta 3 itu akan berbeda kita bisa ini kita bisa lebih ketat terhadap pengelolaan jurnal kalau sudah Sinta jadi pertanyaan kedua yang umum itu adalah bagaimana agar jurnal saya dapat peringkat 1 2 3 4 5 6 tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya selain sudah mendaftar perlu diantisipasi nah mungkin kondisi kita kondisi kita semua yang ada di sini jurnalnya macam-macam ya tapi saya kira informasi yang akan saya sentahkan ini bisa dari sisi manapun apakah jurnal kita sudah di Sinta 2 atau Sinta 3 Sinta 4 Sinta 5 Sinta 6 atau belum Sinta atau baru baru mau merencanakan nah kemarin ada peserta mencoba menghubungi saya Pak apakah jika kami baru mau berencana membuat jurnal relevan gak ini webinar ini untuk kami ikuti saya sampaikan bahwa sangat relevan kalau memang punya cita-cita atau target untuk mendaftar atau memperoleh indeksasi atau tidak kenapa karena kita bisa antisipasi dari awal jadi kalau jurnal Bapak Ibu yang sudah berapa tahun gitu lalu dengan kita diskusi ini tentu ada hal-hal nanti yang direlakan kalau ingin mengusulkan akreditasinya sekarang nah kalau yang baru mau mulai bisa diantisipasi dari awal nah itu relevansi dari diskusi ini saya kira untuk baik yang sudah posisi Sinta 3 Sinta 4 Sinta 5 Sinta 6 bahkan yang baru mau akan berencana juga jurnal sangat relevan saya kira jadi Bapak Ibu ada orang-orang yang berperan dalam akreditasi jurnal itu ya ada minimal 3 ini minimal tentu ada yang lain lagi supportingnya ya termasuk lembaga ya pendanaan lembaga segala macam tetapi yang langsung terkait dengan fisik jurnal itu substansi jurnal itu pengelolaannya itu minimal 3 ini tim editor penulis dan reviewer nah ketiga ini harus solid lah harus bagus supaya mendapatkan hasil yang maksimum tetapi terkadang yang 2 penulis dan reviewer misalnya belum bisa kita buat ideal mungkin yang pertama tim pertama yang harus kuat itu adalah yang gak boleh gak kuat itu adalah tim editor itu harus kuat itu karena nanti hal-hal yang memang kuncinya ada di editor ketika kita memang belum sanggup membuat peningkatan-peningkatan alat penekanan-penekanan terhadap 2 yang berikut ini penulis dan juga reviewer ya itu faktor itu tadi ya kalau di Indonesia khususnya kita masih tanya-tanya Sinta berapa gitu kan bahkan ada pernah di jurnal itu walau jurnal belum Sinta aja sudah so ketat gitu kan padahal kita kan mau menuju begini sih mau bikin supaya tidak bagus kan sebenarnya yang begituan itu untuk Bapak Ibu yang ada di sini kita semua mari kita jangan sampai ada pendapat seperti itu belum terakreditasi belum masuk Sinta kok sudah so ketat gitu bahwa kita sebagai pengelola jurnal yang ada di sini jangan sampai ada berpikir begitu menurut saya pendapat saya ini karena saya harus menempatkan jurnal-jurnal itu juga berhak sebenarnya mendapatkan artikel yang bagus dari penulis-penulis bagus jadi kalau Bapak Ibu pengelola jurnal nulisnya bagus ya jurnal yang belum terakreditasi pun sebenarnya berhak untuk atau maksudnya itu ya berhak juga mendapatkan tulisan dari Bapak Ibu jadi kalimat yang tadi belum Sinta kok sudah so tegas gitu tuh saya kira itu apalagi kalau misalnya dari pengelola jurnal ya jangan sampai begitu nah kemudian oleh karena itu ketiga tim ini ketiga peran ini editor penulis reviewer itu tentu harus kuat untuk menghasilkan jurnal yang bagus oleh karena itu saya kira kita pengelola jurnal Bapak Ibu kita harus respect terhadap semua ya respect terhadap tim kita tim editor kita kita juga harus respect terhadap penulis ya respect juga terhadap reviewer seperti itu kita harus menempatkan mereka karena apapun hasil dari akreditasi kita itu mereka ini sangat berperan penting kalau nggak ada reviewer nanti Bapak Ibu kita akan lihat poin-poinnya kalau tidak ada reviewer ya tidak ada hasil di bagian penilaian tentang reviewer itu nah itu ya jadi Bapak Ibu yang punya peran itu tiga ini minimal kemudian penilaiannya sekarang termasuk ke penilaiannya Bapak Ibu untuk di Arjuna sekarang itu sesuai dengan pedoman akreditasi jurnal tahun 2018 penilaiannya begini ada dua manajemen dan substansi ya jadi Bapak Ibu bisa lihat di jumlah terakhirnya itu untuk manajemen itu 49 untuk substansi nilainya 51 manajemen itu apa artinya bagaimana kita mengelolanya Bapak Ibu tidak belum berbicara soal isi dari artikel itu artinya kalau jurnal-jurnal yang saya katakan tadi kan jurnal ini tadi sudah saya sampaikan ada yang ya belum bagus pengelolaannya manajemennya belum tertata bagus manajemennya belum bagus baru mau berjuang ya kalau teman saya itu Pak Firdaus itu dari RJI sumbar mengatakan ada yang jurnal-jurnal perjuangan jurnal perjuangan kalau masalah jurnal yang masih berjuang gitu kira-kira begitu ada yang jurnal sudah mapan yang sudah pada posisi disinta mulai merangka kira-kira seperti itu jurnal-jurnal yang begini artinya biasanya juga akan diikuti dengan itu tadi ya karena banyak diantara penulis kita ini melihat jurnal yang belum terakreditasi itu seolah-olah kelas bawah yang saya sarankan tadi kita pengelola jurnal jangan seperti itu yang mengatakan bahwa olah baru jurnal belum terakreditasi sudah ketat gitu kan nah tapi faktanya begitu oke lah faktanya begitu nah jurnal kesulitan mendapatkan artikel yang substansinya bagus sejak awal artinya disusun oleh penulis yang dengan serius mengirimkan artikelnya kalau tim editornya dengan manajemen yang bagus tanpa artinya melihat kepada substansi itu sebenarnya sudah dapat 9 itu nilainya kalau dari sini ya kan jadi dilakukan secara online ada bukti-bukti submisi review di sana kemudian di disunting dengan bagus tidak ada tipu-tipu ya konsistensi antara satu artikel dengan artikel yang lain ya bagaimana konsistensi menulis atau menampilkan atau menyajikan tabel ya jadi kalau kita serius di dalam pengelolaannya sebenarnya sebenarnya sudah 49 ini ini belum masuk kepada substansi nah bahkan di substansi pun sebenarnya kalau saya lihat di sini itu masih ada yang kekuatannya itu di editor seperti itu kan ada gaya penulisannya di substansi itu di bobot substansi itu ada dua substansi artikelnya sendiri dan juga penggaya penulisan nah di gaya penulisan itu sebenarnya kekuatannya itu juga ada di bisa di bisa di editor juga artinya bagaimana gaya selingkung jurnal itu dipertahankan antar artikel maupun antar terbitan antar nomor antar edisi jadi bersamaan dengan yang manajemen tadi ini udah bagus manajemennya meskipun tadi karena dia masih jurnal merangka jurnal perjuangan atau bahkan baru mau buat dia sudah karena keterbatasan artikel atau manuskrip yang berbobot saya katakan begitu karena biasanya yang berbobot itu langsung dikirimnya ke Sinta yang sudah tinggi nah dengan menjamin pengelolaannya manajemennya bagus sebenarnya sudah dapat ini disinta nah kalau sudah Sinta 5 tentu nanti semakin lagi sampai sekarang peraturannya masih sama ketika sudah masuk Sinta atau sudah terakreditasi kemudian sejak tanggal SK akreditasi itu terbit satu edisi atau satu nomor saja setelah terbit satu nomor itu bisa menguntulkan akreditasi kalau dulu harus lima tahun sesuai dengan masanya ini satu saja misalnya ini bulan 8 kemarin bulan 8 kemarin keluar SK penetapan yang periode 2 nah kemudian Bapak Ibu jurnalnya kan terbit Juni Desember bulan 8 terbit akreditasi dalam sudah masuk jurnal Bapak Ibu misalnya anggap saja Sinta 4 kemudian bulan Desember terbit nah ada nanti penerimaan atau pembukaan usulan di tahun 2021 Januari Bapak Ibu sudah bisa mengusulkan akreditasi tetapi harapannya adalah komentar dari asesor yang sudah bisa dilihat sejak SK tadi keluar ada bisa dilihat di akun arjunanya ya tentu sebaiknya di sudah di perbaikilah kualitasnya apapun yang menjadi komentarnya atau pengetahuan-pengetahuan yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari semacam webinar begini atau dari manapun sudah baca-baca di penerbitan di Desember sudah harus baik supaya tidak meramaikan jurnal di Arjuna tetapi tidak ada perbaikan apa-apa sesungguhnya begitu jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan perbaikan karena komentar dari asesor tadi maka bisa diusulkan nah jadi ini mau ini yang merah saya tunjukkan bahwa pada posisi kita belum belum memiliki posisi tawar yang kuat untuk mendapatkan artikel yang bersubstansi baik sebenarnya dari sisi kekuatan editor perjuangan editor kita sudah dapat itu 49 atau Sinta 5 atau kalau kita lebih berjuang lagi yang substansi bagian gaya penulisan ini juga sangat sangat erat kaitannya dengan pekerjaan editor disini bagaimana gaya-gaya penulisan yang sudah kita tentukan di penulisan itu kita konsisten nah kita dapat tambah maksimal kita buat dapat tambahan menjadi 60 ini sudah 61 61 ya kalau sudah 61 sudah Sinta 3 kalau sudah Sinta 3 tentu tadi saya posisi tawar lebih kuat lagi sudah semakin banyak yang mencari artikel pengetatan sudah lebih kuat lagi seperti itu baik Bapak Ibu saya lanjutkan ini tadi gaya penulisan tadi yang ini gaya penulisan yang substansi apa saja sehingga dia saya katakan bisa ada kekuatan di editor disana ini dia yang pertama untuk poin gaya penulisan itu ada ke efektifan judul artikel saya kira ini juga bisa dari sisi pengelola jadi judul-judul yang masuk itu kita bisa berikan saran apakah judulnya itu sudah lugas sudah melingkupi seluruh isi sudah menggambarkan seluruh isi tentu Bapak Ibu kan kita semua peneliti juga rata-rata kebanyak rata-rata hampir semua dosen atau peneliti yang menjadi pengelola jurnalnya kecuali yang teknikalnya ya teknikalnya mungkin ada yang indah tetapi Bapak Ibu tentu memahami hal itu nah bisa dari sisi ini meskipun ini tadi posisinya anggaplah reviewer masih lemah gitu ya nah ini pun bisa kita tingkatkan dapat nilai tambah disini kalau kita maksimali disini yang kedua pencantuman nama penulis dan lembaga ini juga kerjaan editor tentunya bagaimana menulis nama autor di artikel baik di PDF maupun di metadata contoh kalau ada nama cuma satu kata Supriyono misalnya ya teman saya ada nanya Supriyono mudah-mudahan ada disini dia Supriyono kalau di PDF nya cukup Supriyono tetapi kalau di OJS nya kalau pakai OJS ya atau di platform lain kalau pakai platform lain artinya di metadata nya itu harus ada first name dan last name ya harus ada last name jangan Supriyono nya taruh di last name di first name nya tidak ditaruh atau karena itu kewajiban untuk bisa lanjut malah ditaruh titik saja atau garis saja nah itu salah harus Supriyono di first name Supriyono pula di last name nah hal-hal ini kan sebenarnya pekerjaan editor ya nambah nilai setengah jadilah ya yang tadinya kita tidak konsisten tidak bagus dalam ini misalnya 0,5 dengan pencantuman yang terbaik itu adalah nilai tertinggi kalau nggak salah nomor 2 ini pencantuman nama penulis dan lembaga penulis itu nilainya satu kalau nggak salah nanti kita bisa lihat kan lumayan menambah nilai satu karena totalnya setelah itu tadi menjadi 12 nah abstrak juga abstrak kita tahu bahwa abstrak itu harus ada latar belakang yang menghentarkan 1-2 kalimat kemudian tujuan metodenya kemudian hasil dan simpulannya nah kalau ada ke 5 atau 4 aspek ini dalam abstrak itu abstraknya dia nggak bagus kan tapi karena banyak abstrak yang memang benar-benar abstrak gitu kan abstraknya ya abstrak gitu nah abstrak itu harusnya nggak abstrak walaupun namanya abstrak jadi harus jelas isinya menggambarkan seluruh jurnal itu apa artikel itu maaf artikel itu ada pendahuluan sedikit 1-2 kalimat saja mengantarkan dan bahkan langsung ketujuan juga boleh nah begitu jadi kalau lengkap ini dan memang setelah dibaca oleh asesor apa yang dituliskan di abstrak memang sudah menggambarkan temuan-temuannya nah itu bisa dapat nilai tinggi disini artinya dari sisi editor juga bisa memberikan koreksi disini terhadap autor kata kunci juga begitu dapat nilai tinggi lagi kalau kita fokus disini yang sering sekali kan di bagian-bagian ini 1-9 ini kita abai sebagai pengelola jurnal padahal ini di tangan kita kalau tadi artikel yang berbobor dengan artikel tidak berbobor kita belum punya artikel nih Pak kita susah nah itu di tangan orang lain nah kita lupa yang di tangan kita sendiri sering sekali kita lalai juga abai artikel yang ada datang itu yang sebagaimanapun itu kedalaman dari apa namanya itu kajiannya itu kita tidak lakukan hal-hal yang masih bisa di tangan kita untuk meningkatkan nilainya ini sistematika penulisan Bapak Ibu sering kali jurnal itu membuat pedoman atau template tetapi ini keluarannya jauh berbeda dari penda dari pedoman penulisannya artinya apa dari sisi editornya juga tidak konsisten dengan ini tidak memperhatikan Hai jadi ada jurnal misalnya artikel yang kami terdebitkan harus sistematikanya adalah strukturnya adalah itu pendahuluan metode bahan dan metode misalnya hasil dan pembahasan gitu kemudian simpulan nah ternyata yang diterbitkan ada yang tidak seperti itu tapi berupa sebab seperti literatur review apakah salah nggak salah tetapi mestinya literatur review juga dilindungi di dalam pedoman penulisan misalnya artikel yang kami terbitkan dan jurnal ini bisa berbagai jenis artikel penelitian literatur review jika artikel penelitian beginilah strukturnya literatur review beginilah strukturnya short communication begini bentuknya misalnya begitu nah kita sudah lindungi dia di dalam pedoman penulisan maka nanti ketika asesor melihat yang terbit itu pdf-nya seperti apa oh ini literatur review dia akan melihat ke sistematika penulisan di pedoman itu apakah memang ada nah kalau tidak ada di pedoman penulisan hanya seolah-olah yang diterbitkan hanya artikel penelitian yang terdiri dari pendahuluan bahan dan metode hasilan pembahasan kesimpulan itu ternyata yang keluar ada satu atau dua artikel yang berupa literatur review artinya tidak ada metodenya di sana ada tidak hanya bahas reviewnya begitu nah artinya disini Bapak Ibu juga posisi kuatnya ada di posisi kuatnya ada di editor juga seberapapun posisi kedalaman atau substansi dari penelitian yang masuk yang submit ke kita kalau kita buat sistematikanya nah bagus dia dapat nilai di sisi ini maksimal sudah lima tadi nomor satu dua tiga empat lima maksimal maksimal semua keenam lagi pemanfaatan instrumen pendukung instrumen pendukung ini tabel gambar atau apapun yang mendukung pembahasan di dalam artikel itu nah banyak sekali Bapak Ibu ada tabel di artikelnya ada tabelnya ditulis judulnya memang tabel satu dampak korona terhadap ekonomi tetapi setelah dicari di teksnya kita tidak menemukan di bagian mana tabel satu tadi didiskusikan artinya tidak dirujuk di dalam teks misalnya korona telah membuat perekonomian hancur dalam apa dalam kurung tabel satu misalnya begitu jadi ada instrumen pendukung yang dimanfaatkan secara baik dan maksimal oleh pengelola jurnal ada gambar gambar-gambar satu misalnya grafik pertumbuhan ya gambar satu pertumbuhan grafik pertumbuhan Kedale misalnya pengelola jurnal tidak memanfaatkan grafik ini untuk memberi gambaran tentang narasi-narasi yang dituliskan itu sehingga pembaca atau asesor tidak tahu di bagian mana gambar satu ini didiskusikan sulit mencarinya sehingga instrumen tadi atau gambar dan tabel tadi tidak termanfaatkan dengan baik mestinya kedele yang diberikan pupuk NPK menghasilkan pertumbuhan yang baik dengan tinggi sekian-sekian dalam kurung gambar satu nah di gambar satu itu ada terlihat kedelenya yang tinggi yang rendah seperti itu kira-kira begitu pemanfaatan instrumen jadi kalau kita artinya kan ini gampang ya tinggal membuat dalam kurung tabel satu kalau kita abai disini kita kehilangan nilai padahal kita tadi sekali lagi padahal kita tadi selalu mengatakan bahwa artikel yang masuk jelek gitu padahal di sisi kita sendiri perlu penanganan yang baik kita tidak lakukan pengacuan sistem pengacuan pustaka ini juga sering kita abai disini dengan mengatakan jurnal artikel yang manuskrip yang masuk tidak berbobor tetapi bagian ini kita lupakan juga sering sekali di dalam satu ini satu judul Bapak Ibu satu judul itu bisa beda-beda masih dalam satu judul atau bahkan dalam satu pendahuluan lebih 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 kecil lagi di pendahuluan di paragraf satu dia pakai pengacuannya itu pengutipannya itu misalnya pakai APA ya American Psychology Association misalnya versi 7 masih di pendahuluan di paragraf berikutnya dia pakai nomor ah dia pakai nomor di paragraf berikutnya dia pakai turabian misalnya Hai atau ya pokoknya begitu itu masih dalam satu pendahuluan artinya satu judul bahkan satu pendahuluan nah padahal harusnya konsisten antar judul konsisten antar nomor atau antar isu antar edisi nggak dapat nilai tinggi karena yang dinilai adalah dua tahun terbit kalau Bapak Ibu tiga nomor berarti enam nomor pokoknya dua tahun terbit ini akan lihat nanti konsistensinya Nah setelah sistem pengacuan tadi di dalam teks maksudnya ya kalau sistem pengacuan itu dalam teksnya bagaimana dia membuat rujukannya dituliskan nah daftar pustakanya juga artinya di dalam daftar pustaka referensi-referensi tersebut juga sudah dirujuk di teks atau referensi yang dirujuk di teks harus terdaftar di daftar pustaka ini sering sekali juga kita di daftar pustaka juga beda-beda ya bukan karena apa ya karena tidak memberikan perhatian di sana padahal di pedoman penulisan nanti asesor akan melihat ke pedoman penulisan pedoman penulisan mengatakan apa pedoman penulisan mengatakan sistem perujukan atau pengacuan pustaka itu adalah APA misalnya versi 7 atau versi 6 eternya tadi daftar pustakanya nggak pakai APA itu rabian misalnya begitu nah ini juga di sisi kita ini yang saya katakan tadi di sisi kita tambahannya adalah penggunaan istilah dan kebahasaan artinya bagaimana pengelola jurnal juga harus karena di bidang masing-masing kan harus menguasai istilah-istilah dan kebahasaannya bahasanya harus sebagus sering sekali banyak juga jurnal yang artikel yang diterbitkannya bahasanya belum SPOK segala macam itu belum diperhatikan jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang masuk di dalam kelompok substansi tadi tetapi kekuatan untuk mendapatkan nilai maksimalnya itu ada di editor sesungguhnya Bapak Ibu nah kalau ini kita perhatikan kita abaikan saja dulu soal substansi yang maksudnya manuskrip yang datang itu keluhan-keluhan kita manuskrip yang datang pertanyaan kita adalah apakah saya sudah mengelola dengan bagus itu dululah nantilah itu soal art substansinya kedalaman kajiannya seperti apa nanti kalau sudah dapat cinta kalau ini kan misalnya substansi bagian gaya penulisan kita juga bisa tingkatkan semaksimal mungkin nah dari semua itu Bapak Ibu dan juga dari pemahaman saya tentang borang akreditasi itu tiga yang harus diperhatikan itu adalah konsistensi referensi dan juga mutu reviewer kenapa karena ketiga-tiganya ini punya efek yang kemana-mana dari semua item-item yang ditanyakan atau item-item yang dinilai dalam evaluasi diri atau assessment ini assessment jurnal itu konsistensi referensi referensi mutu kita lihat satu persatu konsistensi itu Bapak Ibu kalau kita memang konsen disana kalau kita perhatikan itu totalnya 12 saya coba ini saya coba ada rangkum pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan konsistensi yang jawabannya itu pilihan jawabannya itu ada kata-kata konsistensi mutu penyuntingan gaya dan format nilai yang tertingginya dua itu kalau penyuntingannya baik dan sangat konsisten ya gayanya sesuai dengan penulisan formatnya sesuai dengan penulisan baik antar artikel dalam satu edisi maupun antar edisi di dalam dua tahun penilaian tadi nanti akan dilihat itu semuanya konsisten nggak Nah kalau kita bisa konsisten disini dapat nilai dua artinya mutu penyuntingan disini adalah penyuntingan editorial ya Bagaimana kita baca saya khawatirnya kita pengelola jurnal nggak baca langsung layout nah begitu kan kita nggak baca kita langsung layout maka akan tidak kita ketahui bahwa ternyata ada banyak tipo disana ada banyak kalimat-kalimat yang tidak memenuhi EYD disana nah ini akan dilihat berarti kalau ini tidak diperhatikan nanti mutu penyuntingannya dan formatnya itu nilainya bisa 0 atau 0,5 penyantuman penulis tadi juga konsisten juga ya antar antar ini antar antar artikel kadang nggak konsisten juga ada satu jurnal seperti saya contohkan tadi namanya Pak Supriyono misalnya Supriyono di satu artikel dia tulis Supriyono di artikel yang lain ada misalnya Junaidi maaf jika ada yang bernama Junaidi misalnya Junaidi dia tulis di PDFnya Junaidi Junaidi walaupun Junaidi Junaidi itu salah kalau di PDF tapi itu sudah tidak konsisten nah di metadata juga begitu ada satu jurnal ada satu artikel masih di edisi yang sama dia tulis first namenya Supriyono last namenya Supriyono di artikel yang lain metadatanya di first namenya dibuat titik di last namenya dibuat Junaidi misalnya karena apa karena pengelola jurnalnya tidak ketika mau sudah mau publish ya mau production tidak memperhatikan metadata tidak diperbaiki dia ngikut saja apa yang sudah dipenulis ketika registrasi seperti itu nah ini dapat nilai satu kalau konsisten lumayan kalau enggak konsisten berarti 0,5 berkurang kata kunci juga begitu harus konsisten bagaimana antar artikel itu memang semuanya bisa menunjukkan kata kunci yang tidak terlalu general yang bisa menggambarkan kunci-kunci dari artikel itu Nah kalau setiap edisi memang kata kuncinya itu dipikirkan dengan baik terkesan memang dipikirkan oleh baik terlihat dari pemilihan kata kunci yang dituliskan maka nilainya akan satu kalau enggak berarti 0,5 Bapak Ibu 0,5 atau satu itu sangat penting karena akumulasinya nanti bisa sekian konsistensi di pengacuan tadi juga sudah saya sampaikan di slide sebelumnya daftar pustaka ukuran bidang tulis kertas HP SK kertas apa gitu kan kemudian tata letaknya Bapak Ibu juga tata letaknya dimana posisi judul dimana posisi ya hal-hal apa jenisnya apa namanya itu sup sup yang lainnya nah tata letak ini juga terkait dengan Bapak Ibu nanti kelihatan di layoutnya ke tampilannya ada kadang halaman itu sangat longgar di bagian bawahnya jadi tidak full di satu lembar karena setelah kalimat terakhir itu dia mau menyajikan gambar misalnya sementara gambar tersebut kalau ditaruh disitu dia akan langsung otomatis ke bawah artinya di bagian bawah itu sangat longgar harusnya pada posisi seperti itu jangan dipaksakan karena gambar seter yang tadi dimanapun bisa dibuat yang penting diupayakan tidak terlalu jauh dan dirujuk di kalimat itu misalnya gambar satu tidak tidak harus dibawah itu kalau dia mengurangi eye catchingnya ya tampilannya yang enggak bagus jadinya jadi kosong di bagian bawahnya maka jangan dipaksakan taruh saja di atas atau di bawah naikkan paragraf yang berikutnya disitu supaya satu halaman itu full itu juga bagian dari tata letak ini tipografi ya tipografi ya bagaimana tulisan-tulisan huruf-hurufnya jenisnya ya ukurannya banyak artikel yang antar artikelnya beda tipografi ukurannya bahkan saya pernah melihat ada jurnal yang karena dia misalnya menggunakan karakter-karakter misalnya kalau karakter Arab misalnya tulisan Arab gitu itu kalau misalnya di kirim oleh sub apa oleh autor kemudian Bapak Ibu pengelola jurnal di komputer Bapak Ibu tidak ada karakter atau font itu maka bisa jadi lambang-lambang ikon-ikon yang enggak jelas gitu nah kalau Bapak Ibu tidak perhatikan tidak baca itu artikel maka bisa yang muncul nanti di PDF kan adalah lambang-lambang atau ikon-ikon itu karena tidak ada fontnya di sana jadi itu juga konsistensi perlu diperhatikan resolusi dokumen Bapak Ibu kalau membuat foto gambarkan satu hasil kalau ada fotonya maka ada resolusinya harus bagus jadi Bapak Ibu bisa minta ke autornya untuk diganti diberikan resolusi apa foto yang beresolusi tinggi begitu juga dengan grafik kadang grafik tidak apa ya grafiknya copyannya dari Excelnya tidak tidak bagus di copy sebagai gambar apa namanya itu bukan grafik tabel misalnya nah jadi artinya Bapak Ibu bisa komunikasi dengan untuk mendapatkan nilai yang dua ini bisa komunikasi minta ganti atau minta datanya saja supaya Bapak Ibu yang membuatkan grafiknya atau tabelnya supaya resolusi gambar atau grafik atau tabelnya itu bagus kalau tabel dari Excel di copy atau screen screen apa print screen ada sering begitu penulis screen print screennya dipindah di word jadi jelek dia hasilnya nah mestinya kalau tabel ya dibuat tabel di wordnya nah mungkin hal-hal seperti ini bisa dikomunikasikan atau dibuat oleh Bapak Ibu nah totalnya untuk konsistensi itu 12 Bapak Ibu ya sudah lumayan tuh kalau sudah 12 ini contoh yang tidak konsisten ya saya katakan tadi dalam ini jurnal yang sama yang merah-merah itu maaf mohon maaf Pak Daner 7 menit lagi Pak ya ya kasih kan baik baik terima kasih Bu nah ini contoh saya lanjutkan saja referensi Bapak Ibu totalnya itu 10 kalau Bapak Ibu konsen di referensi itu 10 nilainya dibayangkan kalau Bapak Ibu selama ini abai tentang referensi Bapak Ibu sudah menghilangkan 10.000 maksimal eh 10 maksimal ini jadi nisbah pustaka acuan primer terhadap pustaka acuan lainnya artinya kalau di jadi satu artikel itu lima-lima daftar pustaka referensi ya yang dirujuk di teks 15 nah dari 15 itu kalau bisa 80% lebih dari 80% atau minimal 80% itu sumber primer sumber primer itu apa jurnal tanya buatan itu kalau 15 artikel referensi 80% berarti sekitar 13 referensi itu bersumber dari primer journal proceeding dan lain-lain yang primer itu nilainya tiga jadi bilang aja ke autornya ganti dong yang ini ganti dong buku ini apa nggak boleh buku boleh jatahnya buatan buku atau yang lain jatahnya dua tiga belas jurnal atau proceeding atau tesis atau disertasi yang dua lagi derajat kemutahirannya ya tergantung Bapak Ibu punya kehidupan tentu udah punya kesepakatan masing-masing disana berapa tahun mungkin orang sejarah pengennya yang 20 tahun yang orang teknik informatika misalnya karena berkembang terus ya lima tahun saja sudah dianggap lima tahun lah yang mutahirnya gitu kan atau kedokteran itu mungkin berapa kesehatan mungkin berapa tahun dianggap mutahir karena nanti yang menilainya sesuai dengan ini kalau dia di 70 ke atas itu pasti orang-orang keilmuan itu yang mengetahui menilainya nah kalau Bapak Ibu misalnya 80% ini juga selainnya 80% 80% minimal itu dari 15 tadi ada 13 anggaplah teknik informatika misalnya 5 ada 13 umur lima tahun pustakanya 2015, 2017, 2019, 2020 itu ada nilai 4 lumayan nah baru sistem pengacuan yang tadi ya yang sudah saya jelaskan saya singkat saja nah kemudian Bapak Ibu kalau sudah bisa masuk ke level ini misalnya yang tadi kan kita belum walaupun harus ada reviewer menunjukkan di manajemen nah mutu reviewer kalau mau lebih lagi karena bisa sambil jalan sambil jalan ini tetap ini 27 bayangkan Bapak Ibu untuk mutu reviewer mutu reviewer artinya Bapak Ibu pilih-pilih reviewer nah kalau untuk jurnal-jurnal yang menolong tadi saya katakan jurnal perjuangan jurnal perangkat itu yang penting ada reviewer menunjukkan karena mungkin kalau reviewernya sudah terlalu kaku reject semua kan begitu tapi mesti ada reviewer itu tata kelola tadi yang bagus tadi oke jadi pelibatan mitra bestari itu 55 nah karena pertanyaannya disana kalau Bapak Ibu bisa lihat ke pertanyaannya itu ada perdoman itu pertanyaannya disana apakah melibatkan mitra bestari yang berkualifikasi internasional artinya Bapak Ibu bisa mencarilah ini viewer yang sudah reviewer yang punya pengalaman menulis di jurnal internasional kemudian mutu penyuntingan substansi nah ini artinya apa apa yang dikomentari oleh se-reviewer kalau dia bagus sekali komentar terdapatnya dua artinya Bapak Ibu pemilihan mitra bestari itu 5 nilainya pilihlah yang tidak ada jurnal yang pernah pengalaman di jurnal internasional nanti mutu dia punya komentar dapat nilai tertinggi kalau sudah paling bagus dia komentarnya substansi dua nilainya lumayan sudah 7 nah reviewer juga nanti walaupun pertanyaannya tidak terkait dengan reviewer tapi dampak dari pekerjaan reviewer itu adalah ke kepioniran atau originalitas karya nah ini kalau misalnya reviewernya jadi tadi katakan nomor dua tadi mutu komentarnya apa tadi nilainya dua tetapi sebenarnya enggak dua itu karena dampak dari pekerjaannya adalah ke kepioniran originalitas makna sumbangan bagi kemajuan ilmu sintesis penyimpulan ini semua adalah karya-karya dari reviewer kalau dia bisa memberikan masukan-masukan yang bagus itu di bagian-bagian analisis sintesis berarti pembahasannya kan simpulan artinya dia memberikan masukan di simpulan sehingga nanti dihasilkan kesimpulan yang bagus di penyimpulan dapat di analisis sintesis juga diberikan ide-ide yang bagus atau kritis yang bagus dia dapat nilai di analisis sintesis mohon maaf Pak Danner 2 menit lagi kalau bisa dipercepatkan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk baik ini contoh-contoh ini bentarnya saya mau mungkin bisa ditambah 5 menit ya oh gitu terima kasih atas kebaikan silahkan Pak saya kalau sudah ngomong itu kan asik sekali baik nah ini sebenarnya contoh-contoh saya inginkan contoh-contoh pertanyaannya tapi Bapak Ibu ini Bapak Ibu bisa lihat nanti yang jelas ini contoh juga praktik-praktik kita pengelola yang membuat akhirnya kita tidak dapat nilai maksimum itu ya jadi intinya sebenarnya apa yang sudah sampaikan di atas itu ini hanya contoh-contoh saja bahwa kalau tadi reviewer itu memberikan nilai 5 tetapi kalau kita tidak buktikan jadi semuanya pembuktian ya Bapak Ibu ya semuanya pembuktian misalnya di dalam website kita kita tulis bahwa reviewer saya itu adalah profesor ini profesor ini blablabla tetapi di dalam penugasan tidak perlu diperlaskan begitu karena nanti ketika mendaftar Arjuna Bapak Ibu akan diminta satu akun editor dengan kuenang editor untuk bisa asesor dari Arjuna itu mengakses bagian dapur jurnal Bapak Ibu akan dilihat seperti ini yang saya kotak-kotakin ada 01 itu kan terlihat itu berapa yang si profesor ini berapa dia jadi berapa kali dia meng-review atau ada masih 0 0 0 gitu berarti apa daftar dalam reviewer itu itu hanya kosmetik tanpa pernah mereka review jadi tidak ada gunanya juga buat banyak-banyak nama profesor ini itu tetapi tidak pernah menulis akan ketahuan jadi semuanya pembuktian kemudian ada juga yang memang tidak ada proses reviewnya seperti ini yang merah saya kotak itu the review process has not been initiated nah jadi tidak pernah di review padahal daftar reviewer ada atau di menu nya ditulis process jadi proses keterangannya bahwa cuma kami artikel yang masuk akan diproses yang pertama oleh editor seterusnya tetapi setelah tidak terbukti pernah ada proses reviewnya kemudian ada penugasan reviewernya memang betul namanya ada juga di daftar reviewer website tetapi dia tidak memberikan bukti reviewnya tidak ada yang saya kotak itu pun no files ataupun tidak dalam bentuk files misalnya kalau OJS itu ada kolom untuk komentar misalnya bisa juga selain kolom komentar itu bisa juga misalnya pengelolanya menyediakan form nah dalam konteks ini form juga tidak ada di komentar juga tidak ada file juga tidak ada tetapi langsung accept submission padahal kan asesor tahu itu padahal yang sudah jadi saja misalnya ini yang sudah jadi saja masih banyak bias pembahasan segala macam reviewernya pas dilihat accept submission kalau accept submission itu kan sebenarnya manuskrip draft manuskrip yang diaksip oleh autor yang sudah jago sekali sehingga si reviewernya mengatakan langsung rekomendasinya diterima padahal hasil akhirnya pun terlihat bias pembahasan segala macam jadi Bapak Ibu harus dibuktikan dengan bukti review begitu juga kalau tadi moderator mengatakan disini ada dosen yang bukan pengelola atau mahasiswa yang mendaftar begitu juga buat kita semua karena kita pengelola sekaligus juga kadang penulis kan mestinya kita senang kalau di review kalau ada bukti review nanti disana karena angka kredit juga pembuktiannya sering diminta mana bukti korespondensinya seperti itu sehingga sebenarnya kalau ada pengelola jurnal yang melakukan review dengan baik sesungguhnya itu sebenarnya menolong penulis sesungguhnya untuk nanti tidak kesulitan ketika tahun depan mengusulkan angka kredit atau mengusulkan pangkat angka kredit yang diusulkan adalah dari artikel yang terbit ini nah ketika mengusulkannya dia senang karena langsung accepted malah ada yang bertanya ke saya bisa ikut terbit nggak di bulan ini kira-kira begitu kan malah marah kalau kita review sebenarnya ini menolong proses review ini karena nanti ada proses korespondensi yang memadai kalau misalnya tim angka kredit baik dikti maupun di kampus maupun di kalau dia swasta di Elgo Dikti meragukan proses ini maka dia akan minta mana bukti korespondensinya kalau bukti korespondensinya hanya dua submission dengan LOA ya itu berarti tidak ada proses peer review di sana nah nilainya tidak maksimum kita sudah menulisnya dalam daftar daftar jurnal atau daftar angka kredit kita dengan nilai maksimum misalnya 25 tahu-tahu enggak nah itu kerugian kita kalau di sisi ini ya kalau di sisi pengelola jurnal kita sekarang ini ya begitu nilainya jadi enggak ada tahu kecil habis ya oke saya kira itu contoh-contoh saja ya saya mau menunjukkan bahwa ada ketidak konsistenan di sana kemudian pembuktian-pembuktian jadi Bapak Ibu pembuktian-pembuktian dari yang Bapak Ibu tuliskan misalnya bahwa dalam evaluasi diri itu ada reviewer maka reviewernya kan ber apa namanya itu ber wawasan internasional maka harus tunjukkan linknya link skopusnya kalau dia punya skopus atau Google Scholar minimal begitu juga editorial timnya kasih link editorial CV-nya kemudian jangan tidak konsisten seperti ini ini juga nah ini pengeditan beginikan itu ada yang di tengah-tengah itu yang hitam itu arti ada ya dalam pengeditannya tidak bagus ini juga kemudian ini juga contoh-contoh ya Bapak Ibu seperti ini ada ada tabel yang sampai ke itu off-site itu ya hal-hal seperti itu perlu di diperhatikan itu hal-hal Bapak Ibu yang saya katakan tadi ada di tangan kita yang membuat peluang kita itu dapat sinta banyak sinta besar gitu lalu nanti baru kita bicara tentang substansi jadi jangan dulu berbicara artikel yang ada ini asal-asal segala macam dari sisi kitanya saja dululah nanti kalau sudah sinta 5 bertambah lagi kalau sinta 6 atau sinta 4 sinta 3 bertambah lagi nah Bapak Ibu ini adalah kitabnya ya ini kitabnya baca aja sini sebenarnya lebih jelas dari apa yang saya sampaikan tadi ada di sini nah ini karena Ibu yang baru mau membuat jurnal sebaiknya baca ini karena penamaan jurnal juga ada nilainya tersendiri sebaiknya tapi kalau udah namanya sudah terlanjur sudah sekian volume ya udah nggak apa-apa abaikan saja hal-hal lain lah dikerjakan begitu Ibu moderator maaf nih sudah dikasih tambahan masih kayaknya kurang-kurang aja nih waktunya terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih kepada Bapak Daner atas paparannya yang sangat menarik sampai pemakar sendiri enjoy dan kami juga enjoy dalam menikmati paparannya sudah banyak yang disampaikan dari mulai apa itu Arjuna bagi yang awam yang belum tahu juga apa itu akreditasi juga apa unsur-unsur substansi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai akreditasi yang tinggi juga bagaimana gaya penulisan proses review dan sebagainya oke nih Pak Daner sudah ada yang bertanya nih ada empat pertanyaan yang pertama itu dari Ibu Iin Nilawati dari Stikes Sabta Bakti Bengkulu nah di kalangan dosen itu sering rancu sebenarnya mungkin Ibu Iin ini juga masih bingung apa sih bedanya antara Sinta 3 dengan jurnal yang terakreditasi peringkat 3 apakah itu sama maknanya Pak? mohon pencerahannya baik terima kasih langsung saja ya oke jadi tadi ada gambarnya sudah saya share ya bahwa sebenarnya itu sama saja jadi sekarang itu peringkat akreditasi itu ada 6 saya katakan tadi peringkat 1 peringkat 2 peringkat 3 peringkat 4 5 lalu Ristek itu dulu namanya Ristek Dikti Ristek itu membuat namanya memang membuat nama pewayangannya ada Arjuna, Sinta, Rama, Anjani gitu semuanya supaya khas Indonesia karena Sinta ini harapannya menjadi pengindeks kayak begitu jadi karena dia akan dimasukkan ke Sinta hasilnya itu maka peringkat 1 itu ya Sinta 1 peringkat 2 itu Sinta 2 peringkat 6 itu ya Sinta 6 seperti itu ya mencermin apakah mencerminkan peringkat akreditasi betul ya jadi Sinta 3 itu adalah akreditasi peringkat 3 Sinta 1 itu akreditasi peringkat 1 seperti itu mudah-mudahan bisa membantu baik terima kasih atas jawabannya Pak Daner mungkin Ibu Iin cukup atau puas Bu oke terima kasih Ibu Iin puas dengan jawaban dari Pak Daner untuk selanjutnya ada pertanyaan nih Pak dari Bapak Ivan Christian dari STT Amanat Agung beliau bertanya terkait dengan template jurnal nih Pak ya jurnal beliau ini adalah jurnal bidang ilmu teologi sehingga cakupan pembahasan umum bisa studi kepustakaan atau penelitian lapangan apakah bisa jika kami menyediakan 2 template satu artikel untuk literatur review ini sepertinya ya dan satu untuk artikel penelitian lapangan atau riset artikel mohon masukkan dari Bapak Daner silahkan Pak terima kasih terdengar nggak ya disini tertulis unstable terdengar ya oke baik sebenarnya nggak apa-apa jenis artikel yang kita terbitkan itu bisa berbeda-beda dalam satu jurnal yang penting tadi saya sampaikan juga sebelumnya kita lindungi hal itu di dalam pedoman penulisan jadi dalam pedoman penulisan kita tuliskan jenis artikel apa saja yang boleh disubmit di jurnal kita apakah artikel research hasil penelitian apakah literatur review ataukah yang lain-lain nah kalau memang kita menerima berbagai jenis artikel di jurnal kita maka masing-masing kita harus tuliskan tidak boleh tidak dituliskan tidak boleh hanya menyebut atau menuliskan jenisnya saja tetapi masing-masing harus dituliskan strukturnya atau sistematika penulisannya production metode kemudian result and discussion gitu atau bahasa Indonesia nya pendahuluan bahan dan metode hasil dan pembahasan dan kesimpulan kemudian daftar pustaka kemudian jika literatur review misalnya tadi Bapak mengatakan bahwa jurnal Bapak di bidang teologi ya artinya banyak mengkaji menafsirkan kitab mungkin atau buku-buku yang lain gitu ya silahkan dilindungi saja dia di dalam pedoman penulisan jika literatur review maka strukturnya begini misalnya pendahuluan kemudian dilanjutkan dengan dilindungilah ini semua di dalam pedoman penulisan kalau mau dibuat di dalam template masing juga template lebih bagus lagi karena di dalam penilaian akreditasi itu nanti ada juga penilaian yang maksimum jika pedoman penulisannya lengkap rinci dan apalagi ditambah dengan template nah itu nilainya maksimum jadi tidak apa-apa Bapak Ibu untuk memiliki justru lebih bagus semakin lengkap semakin rinci rincinya itu ada dua ya rinci setiap jenis ada strukturnya di dalam struktur tersebut jelas misalnya kalau tabel apakah tabelnya itu tabel terbuka vertikalnya tidak ada atau memang tabelnya tertutup semua pakai border atau seperti apa itu jelas sampai ke hal-hal seperti itu diatur saya kira itu Bu moderator bahwa tidak masalah tetapi jangan lupa untuk menjelaskan itu atau melindungi itu semua di dalam pedoman penulisan supaya di dalam penilaian nanti tidak terhitung tidak konsisten karena kalau Bapak Ibu misalnya dalam pedoman yang hanya membuat status sistematika seperti saya tadi saya berikan contoh hanya pendahuluan yang imrat tadi ternyata di artikel yang terbit di edisi itu ada juga literatur review yang tidak memenuhi itu karena memang tidak ada apa ya dia memang barangnya review lah ya review dari beberapa artikel apa sumber ya tuliskan disana berarti bisa dianggap sebagai hal yang konsisten karena memang sudah dilindungi dalam pedoman penulisannya begitu Bu moderator mudah-mudahan bisa menjawab oke terima kasih Pak Danner ya mudah-mudahan Bapak tadi ya yang bertanya Bapak Ibar puas ya saya juga ingin menambahkan saya juga pernah melihat ada jurnal Sinta Tiga yang masing-masing itu templatenya berbeda-beda untuk systematic review berbeda literature review berbeda dan research article berbeda mungkin itu nanti bisa dipraktekan ya seperti yang Pak Danner tadi katakan ya untuk selanjutnya ini masih ada dua lagi nih Pak pertanyaannya dari Ibu Indri Universitas Untri Palembang Izin bertanya jurnal yang kami kelola namanya Jurnal Kedokteran Kesehatan publikasi ilmiah Fakultas Kedokteran Untri Alhamdulillah sudah terakreditasi Sinta 4 terbit SK 2019 maka nanti misalnya pengalaman 21 maka yang dinelai adalah dari tahun 2019 sampai tahun 2021 atau berapa edisi terakhir ya Pak itu pertanyaan pertama ya Pak terus yang pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indri juga salah satu penilaian bahwa nama jurnal masih menggunakan nama lembaga bagaimana solusinya Pak atau merubah nama tersebut dan yang ketiga usulan lainnya adalah menggunakan aplikasi layout maksudnya bagaimana ya Pak ya itu Pak tiga pertanyaan dari Ibu Indri Universitas Sriwijaya Baik ya terima kasih Bu Universitas Sriwijaya ini alamat tersayang Oke salam kenal Bu Indri Baik memang tadi setelah ketika Ibu moderator membacakan jurnal namanya jurnal jurnal kedokteran kesehatan saya sudah menduga nilainya nol ini untuk penamaan penamaan jurnal jadi ini juga ini yang saya katakan tadi kalau ada diantara Bapak Ibu di sini calon-calon pengelola jurnal baru rencana untuk membuat jurnal maka hal-hal yang saya sampaikan tadi bisa menjadi antisipasi nah karena waktu tadi singkat sebenarnya saya akan bicara juga sedikit dari tentang ini kebetulan ada pertanyaan ini nah di dalam penamaan jurnal itu kan ada tingkatan penilaiannya penilaiannya yang penilaian paling rendah itu nol jika ada nama jurnal itu menyangkut nama institusi atau kelokalan gitu jadi sering sekali kan jurnal pertanian Universitas Hazairin gitu seperti ini jurnal kedokteran kesehatan publikasi ilmiah fakultas kedokteran jadi nanti Bapak Ibu yang mengelola yang akan membuat jurnal jangan lihat baca ininya di paduman akreditasi itu nilai tertinggi sih seperti apa nilai tertinggi itu yang paling spesifik Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pernah melihat jurnal 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 sel katanya jurnal sel memang namanya sel kan berarti itu sudah sangat spesifik dalam keilmuan nanti ada singkatannya spesifik kemudian bidang ilmu kemudian apalagi itu sampai ke paling rendah itu adalah ada nama nah tapi kalau sudah terlanjur begini nama itu kan branding ya Bapak Ibu nama itu branding apa kambing ubah nama kalau manusia kira-kira jadi branding saya kira lupakan saja kalau menurut saya kalau misalnya jurnal ini sudah bertahun-tahun dan sudah dikenal orang gitu kan sudah bertahun-tahun sudah dikenal orang ya lu ya go forward aja menurut saya saran saya go forward masih ada nilai yang lain ya sepertinya jurnal kedokteran kesehatan juga sebenarnya kalau misalnya tanpa fakultas kedokteran ini tadi dia belum masuk kepada spesifik kedokteran kesehatan tapi kan ada dua keilmuan yang ini nih sudah termasuk boleh dikatakan umumlah general ini ya kedokterannya sendiri general karena kedokteran sendiri bisa saja kalau ibu buat jurnal objin lebih detail lagi di objin ada lagi apa lagi istilah seperti jurnal sel gitu kan itu nanti akan dilihat ke fokus dan disk fokus dan skupnya sebenarnya fokus dan skupnya apa jadi akan terkait itu kalau fokus dan skupnya juga melebar gitu kan atau penilaiannya kesana nah maksudnya itu tanpa tertulis fakultas kedokteran unsri pun sebenarnya jurnal kedokteran kesehatan itu tidak termasuk yang spesifik juga yang nilai empat yang nilainya berapa saya lupa untuk penamaan itu nilainya tinggi tadi empat kalau enggak salah itu tidak masuk situ juga mungkin dapat nilai dua misalnya saya tidak tidak ini karena belum spesifik nah artinya dengan tambahan publikasi ilmiah fakultas kedokteran itu menjadi nol ya cuma rugi dua lah dengan penambahan fakultas kedokteran unsri ya bangga saja enggak apa-apa nilai dua itu abaikan saja gitu kan jadi kalau udah bertahun-tahun misalnya jurnal ini dan sudah dikenal orang itu jurnal ini branding kan biar aja daripada capek mengubahnya nanti ke ini ke LIPI itu kan belum belum tentu gampang karena kayaknya tahu saya itu di LIPI itu untuk ISSN itu satu nama satu ISSN kalau berubah nama harus ISSN baru nanti Ibu harus mengurus ISSN baru dengan nama itu kemudian oke lah di dalam website bahwa Ibu ini adalah baiknya ada buat history of jurnal gitu kan tapi saya kira branding ya enggak usah lah menurut saya nah itu yang berikutnya tadi apa ya share screennya saya bacakan ya pak dari Ibu Indri juga jurnal tadi yang Ibu Indri kelola itu terbit SK 2019 2019 misalnya pengajuan akrenya tahun depan ini 2021 yang dinilai itu edisi tahun 2019 2021 atau seperti apa baik jadi untuk sampai sekarang peraturannya adalah ketika kita sudah mendapatkan SK akreditasi sudah dapat sertifikatnya itu satu edisi atau satu nomor terbit berikutnya setelah itu bisa kita mengusulkan dan yang dinilai atau yang diusulkan oleh Bapak Ibu cukup satu nomor itu saja jadi nanti misalnya Ibu dapat SK 2019 kemudian sekarang 2020 artinya sudah setahun nih setahun ini anggaplah perbaikan perbaikan dilakukan gitu ini kan tertutup nih 2021 akan buka lagi nah yang Ibu usulkan cukup yang terakhir yang misalnya Desember 2020 yang paling terakhir itu nah harapannya di yang kapan Ibu mau mengusulkannya upayakanlah semaksimal mungkin di edisi yang terdekatnya yang akan dinilai itu sudah Bapak Ibu buat atau saya Bu Indri buat maksimum sesuai dengan saran-saran ini saran-saran reviewer ataupun informasi seperti akan begini kadang tidak semuanya tertulis oleh kemudian nama lembaga tadi sudah ya oke oke kemudian ubah nama gak perlu kayaknya kalau branding tapi kalau terserah Ibu tapi yang tadi nilainya saja juga tidak terlalu signifikan lumayan sih dua tapi kalau Ibu bisa mengambil nilai itu di tempat lain maksimum gitu ya gak usah branding aja itu jurnalnya itu tetap namanya itu kan yang ketiga ada usulan lainnya dari asesori itu ya komentarnya ya menggunakan aplikasi layout sebenarnya mungkin mungkin ya karena cuma begini ininya apa namanya itu kalimatnya saya menduga bahwa artikel yang Ibu yang dinilai 2 tahun itu usulkan ketika 2019 itu 2 tahun ada inkonsistensi layout mungkin ada inkonsistensi layout atau misalnya seperti tadi gambar yang saya tunjukkan itu ada buat kolom tahu-tahu gambarnya tadi off-site masuk ke kolom yang kedua atau seperti apa nama hanya disarankan menggunakan aplikasi layout misalnya apa ya produknya produknya Adobe itu InDesign InDesigner ya Adobe InDesign kalau gak salah ya itu misalnya tapi sebenarnya Bapak Ibu intinya disitu mungkin yang bisa saya tangkap Bapak mungkin layoutnya tidak apa ya banyak tidak konsisten atau tidak teratur mungkin nah diharapkan itu nah sebenarnya pakai Word juga bisa kita bikin template ya di dalam Word itu kan ada ada style-style itu Heading 1 Heading 2 segala macam kita bisa modifikasi Heading-heading itu sebenarnya nanti tinggal ini aja atau yang dimaksud pokoknya yang dimasukkan itu adalah aplikasi layout itu ya seperti itu membuat 2 tampilan kalau Bapak Ibu kesulitan membuat 2 kolom di Word itu pelajari lah maksudnya mungkin InDesign ya produknya Adobe 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 ya produk Adobe dan yang lain-lainnya yang saya tahu baru itu InDesign mungkin ada yang lainnya silahkan saja Baik terima kasih Pak Daner mudah-mudahan jawaban dari Pak Daner buat Ibu Indri jelas ya Bu ya kita lanjut ke ini ada pertanyaan sepertinya dari mahasiswa nih Pak dari Mbak Faiza Mas Tuti apakah hasil dari skripsi mahasiswa bisa dibuat jurnal yang terindek di Sinta Pak jika bisa masuk dalam Sinta berapa dan bagaimana prosedurnya jika jurnal sudah terbit apakah dosen pemiming bisa mendapatkan hukum dari jurnal tersebut atau ini mungkin yang dimaksudkan apa ya Oke Bu saya bisa dapat ya coba Bapak saya dapat poinnya Bapak Ibu atau siapa tadi yang tanya ya Mbak Faiza Faiza atau Bapak Ibu sekalian belum saya kesitu itu mungkin kita perlu suka terbalik-balik ya suka kebalik antara jurnal dengan artikel gitu ya jadi mungkin yang ditanya disini kan artikelnya ya karena sering sekali kita atau penulis yang sering menanyakan ke saya Pak jurnal saya sudah terbit belum gitu kan padahal itu kan jurnalnya saya bukan jurnalnya dia jadi jurnal itu adalah media untuk mempublikasikan atau menerbitkan artikel jadi kalau Bapak Ibu kita ini kita nulis maka yang kita tanyakan adalah artikelnya jadi Pak artikel saya sudah sih di tahap mana gitu sekali bertanya Pak jurnal saya sudah di tahap mana sekarang sudah di review belum kira-kira seperti itu nah jadi yang saya tangkap disini adalah Pak Faiza menanyakan kan hasil penelitian tugas akhir yang dibuat dalam skripsi apakah boleh diterbitkan di di jurnal dijadikan artikel maksudnya kan jadi hasil penelitian yang di skripsi yang ditulis dalam laporan penelitian dalam bentuk skripsi itu apakah boleh dijadikan artikel untuk diterbitkan di jurnal saya kira tidak ada yang melarang itu tidak masalah sejauh artikel itu memang kedalamannya memenuhi syarat untuk di jurnal itu bagaimana syaratnya tentu jurnal masing-masing punya kriterianya itulah tadi tergantung ini ya tergantung ke apa ya tergantung bagaimana jurnal itu kedalamannya menerima jurnal artikel yang seperti apa apakah bisa kesinta ya bisa jadi silahkan saja artikel Bapak Ibu dikirim targetnya apa harapannya jadi kalau misalnya itu terkait dengan dosen dosennya berharap misalnya dia disinta dua maka kirimlah artikel itu skripsi yang sudah dibentuk ulang jangan di full copy paste gitu dibentuk ulang dalam bentuk artikel memenuhi kriteria sebagai artikel ilmiah kirimlah itu ke jurnal yang menjadi target apakah sinta dua tiga sinta empat tentu didiskusikan dengan dosennya supaya dosennya nanti bisa mendapat angka kredit di sana seperti itu saya kira soal sinta berapa ya tergantung mau di target sinta berapa dan ini ada lanjutannya nih pak dan apakah dosen pembimbing bisa mendapatkan hukum dari jurnal tersebut iya jadi dalam penamaan tadi kan ada kita bicara penamaan di atas ya itu juga mungkin saya terjadi bagus juga dengan pertanyaan ini sehingga saya ingat atau tambahkan bahwa dalam penamaan penamaan autor penulis dalam artikel itu memang tidak ditulis penamaan saya ingat saya ingat ini saya ingat saya ingat saya ingat ini tidak saya ingat oh sudah sudah oke maaf ada ini ada internet saya kehilangan signal tadi jadi tidak ditulis di sana penamaan autor itu tidak ditulis di sana pembi apa namanya itu dosen memang ini juga ya bapak ibu sebagai pengelola jurnal jangan menuliskan sering saya baca itu misalnya judulnya apa di bawahnya kemudian afiliasinya di bawah dosen fakultas pertanian itu tidak perlu dosennya tidak perlu mahasiswa tidak perlu nama institusinya saja langsung terserah mau nama institusi mulai dari universitas atau mau yang level terkecil laboratorium atau prodi terserah jadi oleh karena itu tidak ada urusannya status mahasiswa atau sebagai dosen atau sebagai saya pernah melihat jurnal ditulis itu bupati apa gitu mungkin bupatinya ini kebetulan mungkin pernah atau akademisi juga karena terlibat politik sehingga dia terpilih sehingga dia masih jiwa akademinya masih ini dia menulis nah ditulis di bawahnya bupati apa gitu nah itu tidak tidak boleh dalam akreditasi itu nilainya jelek gitu oleh karena itu terkait dengan itu maka tidak tidak terlihat di sana apakah bapak yang tadi mungkin kalaupun sebagai mahasiswa atau ada dosennya di sana kita semua sejajar dalam penulis itu malah walaupun bapak Faiza tadi misalnya seandainya mahasiswa kalau dia penulis pertama nilainya lebih besar 60% untuk Pak Faiza kalau misalnya Pak Faiza nama pertama tetapi corresponding authornya dosen maka 50-50 nilainya seperti itu jadi tidak masalah mau apapun statusnya tetap dapat angka kredit selagi jurnal itu memenuhi kriteria angka kredit yang sudah ditentukan begitu baik Pak Danner ini waktunya tinggal satu menit tapi saya lihat ini masih ada dua pertanyaan lagi mungkin bisa di share Pak Pak Parwito belum kita akhiri ada dua pertanyaan tadi saya sempat melihat tidak terlihat belum terlihat Pak oke sudah ini dari Pak Endrad Kartik Utomo Universitas Duta Bangsa bagaimana cara pengajuan jurnal baru bisa dijelaskan poin tata cara atau share buku pedoman yang bisa dipakai oke oke jadi ini new jurnal ya oke gak apa-apa kita pernah ini pada seri pertama kemarin kalau gak salah ini ya oke jadi artinya Bapak Arti Bapak Endrad ini mau membuat jurnal baru baru mau membuat jurnal baru nah yang pertama tentu Bapak Ibu diskusikan saja nama jurnalnya apa kemudian nanya fikskan nama jurnalnya apa kemudian skupnya apa apa saja yang bisa diterima jenis-jenis artikel juga selain skup bidang keilmuan yang diterima jenis artikel yang diterima artinya polisinya didiskusikan difikskan kalau sudah oke Bapak Ibu bisa lihatlah polisi-polisi apa yang perlu diputuskan itu Bapak Ibu bisa lihat jurnal-jurnal yang sudah existing ya sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu lihat saja di sintaristek di aristekbrin.go.id itu Bapak Ibu bidang ilmu apa misalnya teknik ya ilmu teknik misalnya lihat saja jurnal teknik lihat saja sinta satu sekalian untuk jadi ininya polisi-polisi apa kebijakan-kebijakan apa yang ada di situ open accessnya copyright noticenya seperti apa dan lain-lainnya nah sudah diputuskan itu semua kebijakannya termasuk berapa duit kalau misalnya publikasi dan segala macamnya berapa siapa editornya gitu kan nah sudah itu lalu buatkan websitenya karena sekarang tidak tidak ada lagi jurnal ilmiah itu yang diakreditasi secara cetak jadi kalau Bapak Ibu mau tetap buat cetak nanti tetap urus ISSN cetaknya tetap harus syarat untuk akreditasi itu adalah harus ada ISSN media elektroniknya jadi harus ada artinya tidak diakui lagi untuk akreditasi itu jurnal yang hanya cetak jadi artinya apa Bapak Ibu harus siapkan websitenya platformnya terserah Bapak Ibu bisa menggunakan OJS saya kira OJS platform yang sudah sangat bagus dan sangat dermawan yang mereka dengan cara gratis kita bisa pakai open source kita bisa kotak-katik kita bisa ganggu-ganggu kita bisa ubah semuanya ya jadi dan memang sudah friendly juga bagi pengindeks untuk Google Scholar sudah cepat dia tangkap itu metadata-nya jadi saya kira OJS saja tapi kalau ada platform lain buat sendiri atau dari mana ya silahkan saja yang jelas siapkan websitenya kemudian isilah kebijakan-kebijakan tadi itu di dalam website itu buat menu-menunya nah kemudian mulai call for paper kalau ini benar-benar baru ya call for paper proses artikelnya karena sekarang ini persyaratan di ISSN itu ketat ketat ketatnya apa harus ada di website kita itu sudah ada PDF minimal 5 artikel minimal 5 artikel ya harus ada itu jadi artinya Bapak Ibu sudah selesai tadi websitenya sudah oke kebijakan sudah ditulis disitu semua editorialnya sudah ada tim editornya sudah ada kemudian call for paper serah ya call for paper atau untuk sementara artikel dari kawan-kawan sekampus dulu tetapi perhatikan juga syarat jurnal jurnal nasional adalah minimal penulisnya dari lembaga misalnya dari temannya di kampus mana misalnya misalnya nah artinya intinya adalah tersedia PDF artikel di websitenya minimal 5 nah kalau sudah ada itu minimal 5 baru Bapak Ibu urusnya ISSN-nya ke LIPI ISSN.lipi.go.d nanti di sana ada form online untuk mendaftarkan jurnal Bapak Ibu mendapatkan ISSN nah setelah itu nanti ditangkapi oleh mereka apakah sudah tervalidasi semua terverifikasi syaratnya kalau sudah terverifikasi sudah cocok kemudian akan diminta membayar 200 ribu sekarang 200 ribu masih gak tahu nanti berubah setelah bayar upload bukti bayar kemudian di verifikasi lagi lalu diberikan SK SSN begitu Bapak Ibu nah ada mungkin trik kali ya yang baru yang baru yang baru yang saya lakukan jadi saya call for paper sudah lengkap website sudah lengkap semua sudah call for paper saya proses artikelnya manuskripnya sudah jadi tapi saya belum terbitkan dalam artian belum saya buat volume dan nomornya dan halamannya saya tulis di sana watermark juga besar-besar Impress kalau saya pernah mengalami begitu Impress kemudian saya upload yang Impress tadi sudah ada 5 Impress kemudian dapat di SSN ternyata berhasil dapat di SSN lalu yang Impress tadi itu saya ganti saya tarik tapi ini benar-benar ada serius gitu kan benar-benar ada serius tidak lama dari itu karena memang barangnya sudah jadi tapi saya tinggal menambahkan sudah tidak Impress lagi berarti sudah publikasi saya tulis volume nomor halamannya dan kan juga nomor ISSN supaya saya tidak merugikan autor tidak menuliskan penulis karena kalau artikelnya terbit tanpa ISSN nilainya maksimum 3 padahal kan yang 5 tadi autor itu maksudnya relawan yang harus dimakasiin gitu nggak usah bukan supaya mereka dapat nilai maksimum yang ISSN tadi yang 10 kan kasihan saya sedang waktu itu berusaha membuat begitu sehingga penulis saya itu tetap dapat angka credit walaupun misalnya kita bicara angka credit itu ya di maksimum 10 demikian saya kira baik Pak Daniel semoga puas ya Pak El selanjutnya tadi Pak Endrad tadi ya selanjutnya sebelumnya ada satu pertanyaan ini ada dua pertanyaan lagi sebelumnya sebelum Pak Endrad tadi saya lihat ada satu pertanyaan Pak Pak Faisal Pak coba bisa di ini Pak yang mana nih yang ini Pak Faisal untuk akred dari Unwir Unwir gimana ya untuk akreditasi jurnal itu per volume atau akreditasinya keseluruhan volume dalam satu jurnal artinya nama jurnalnya yang akreditasi titik 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 baik terima kasih Bu moderator terima kasih Pak Faisal jadi memang sesuai dengan yang kita usulkan sekarang ini kalau dulu ucara sekarang aja ya kalau dulu enggak kapan SK nya keluar sejak itulah dia terakreditasi terhitung itu nah sekarang paradigma baru paradigma barunya apa mulai terhitung akreditasi itu adalah terhitung dua tahun belakang jadi misalnya syarat akreditasi kan sudah fix ya minimal sudah terbit dua tahun berturut-turut bapak ibu berturut-turut dua tahun tidak ada polongnya lalu kita usulkan misalnya saat ini bapak ibu jurnalnya volume ke-6 nomor 1 Juni kemarin misalnya kan nanti Desember volume ke-6 nomor 2 nah bulan tahun 2021 pengusulan maka yang bapak ibu usulkan adalah 2019 volume 1 eh volume 6 nomor 1 volume 19 volume 19 nomor 2 volume 6 nomor 2 tahun 2019 semuanya 2019 dengan 2020 nah kemudian keluar nanti penetapannya maka akreditasinya berlanggu sejak sejak ini sejak volume 6 nomor 1 artinya apa disini ada penghargaan terhadap artikel-artikel yang kita usulkan tadi kalau dulu enggak misalnya kita usulkan sebagai barang buktinya tadi volume sekian-sekian gitu kan sesuai dengan peraturan yang dulu saya perhatikan nah kemudian di bulan 4 keluarlah SK maka SK itu berlaku sejak artinya padahal yang dinilai adalah tahun berikut tahun sekarang enggak begitu jadi kalau Bapak Ibu usulkan volume itu yang 2 tahun itu 2019 dengan 2020 maka mulai ternyata adalah 5 tahun terakhir dari volume 6 nomor 1 yang aku lihat tadi yang Bapak Ibu usulkan untuk kreditasi itu sehingga si penulis yang artikel yang nilai sampai 5 tahun itu adalah sampai tahun terhitung tadi memang agak cepat lagi jadi 3 tahun lagi tinggal tetapi ada penghargaan penulis yang artikelnya yang karena artikelnya itu mendapat nilai bagaimana nilainya yang didapatkan seperti itu tetapi boleh diajukan lagi untuk edisi satu edisi berikutnya langsung misalnya keluar akreditasinya April Juni sudah terbit kalau Bapak Ibu sudah yakin merasa yakin percaya diri di terbitan Juni ini sudah melakukan proses publikasi yang signifikan kemungkinan nilainya akan naik usulkan saja di Juni itu nanti untuk Juli kalau misalnya terbit Juni tapi kalau belum masih sama-sama saja karena hasil nilai baru keluar April gitu kan sementara artikel sudah diproses sejak Januari sudah ini prosesnya jadi komentar-komentar itu sudah sulit untuk dilakukan paling beberapa yang bisa dan nilainya tidak signifikan menurut Bapak Ibu gitu yaudah tunggu saja tergantung Bapak Ibu lah menilainya tapi yang jelas peraturan membolehkan satu edisi setelah terbit SK akreditasi saya kira itu baik terima kasih Pak Daner ini ada satu lagi ya pertanyaan sebelum kita tutup ya pertanyaan terakhir dari Bapak Unaifi Wicaksana Universitas Tulang Bawang Lampung jika di dalam artikel penulis pertama itu dosen yang kedua mahasiswa padahal itu sebenarnya hasil penelitian mahasiswa apakah diperbolehkan atau seperti apa peraturannya Pak terima kasih ya baik ini banyak kasus terima kasih sebenarnya ini kaitannya dengan etika authorship ya etika authorship jadi kalau dalam bagian ini kalau bagian akreditasi ini seperti saya katakan tadi atau di artikelnya sendiri tidak kita justru tidak menunjukkan siapa dosen siapa mahasiswa tidak boleh ada status itu tapi oke kita di luar itu artinya bagaimana hingga artikel itu dikirimkan ke jadi ini persoalannya terjadi pre-submission ya sebelum submit karena sudah submit itu kalau jurnal tidak urusan itu apakah saya sebagai mahasiswa atau sebagai dosen tidak urusan karena tidak ditulis disana jabatannya apa nah pre-submission berarti nah saya katakan tadi bahwa ini adalah hubungannya dengan etika authorship sesentunya jadi authorship itu atau penulis itu adalah haruslah yang penulis jadi kontribusi kontribusi nyata dalam artikel hingga jadinya artikel tersebut mulai dari penelitian sampai penulisannya jadi sesungguhnya siapa yang paling banyak penulis itulah yang menjadi penulis utama ya kemudian urutannya nanti siapa lagi kontribusinya yang lebih kecil penulis kedua ketiga keempat sebenarnya penulis pertama yang menjadi persoalan kedua tiga empat kalau dari sisi angka kredit tidak ada bedanya jadi sama saja cuman di penulis pertama tinggi 60% dan dianggap apa ya pengalaman penulis itu ketika dia penulis pertama sesungguhnya karena penulis kedua itu paling memberikan kontribusi pemikiran yang lain tapi itu juga penting tetapi ini harus diskusikan ya silahkan saja dari sisi ininya dari sisi idealnya etika authorshipnya adalah penulis pertama adalah penulis yang paling banyak kontribusi hingga jadinya artikel tersebut dari penelitian hingga jadinya begitu nah kalau misalnya ada kesepakatan di sana ya silahkan saja toh saya bu silahkan saja bu aku abis ini mau bikin bisnis kok ibu pake aja lah misalnya seperti itu ya itu artinya apa ya kind of scene ya kalau ditanya apakah itu diperbolehkan artinya itu aturannya atau etika autorship di sana yang bermain yang mengikat adalah yang memiliki kontribusi terbesar penulis utama penulis korespondensi adalah penulis yang 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 akan yang akan berhubungan langsung dengan editor baik setelah terbit juga ada yang bertanya maka ke dialah yang dianggap bisa memberikan jawaban terhadap artikel itu jadi pas terbit ada yang ingin mengetahui lebih lanjut maka nah siapa diantara penulis tadi yang sepakati untuk berhubungan dengan editor dan juga nanti sebagai corong atau gelinga ketika artikel itu sudah terbit ingin dapat kritik atau pertanyaan maka ialah corresponding author banyak sekali penulis utama sekaligus corresponding author tetapi tidak harus juga ada juga penulis kedua yang menjadi corresponding author ada juga penulis keempat yang menjadi corresponding author misalnya artikel itu artikel tim di dalamnya ada mahasiswa misalnya kebetulan mahasiswanya ini dosen pula karena dia berkepentingan dia dibuat nama pertamanya mahasiswa tadi pemimbing yang menjadi corresponding author karena ini proyeknya si dosen misalnya jadi penulis ke empat atau kelima gak masalah tapi dia corresponding author jadi penulis kedua ketiga ke keempat sesuai dengan urutan kontribusi tadi itu semua adalah kesempatan maka dalam jurnal biasanya melindungi diri melindungi diri dalam artinya ada pernyataan bahwa penulis semua telah mengetahui tentang artikel ini tanda tangani secara bersama artinya setelah mengetahui tentang artikel ini bahwa berarti setuju tentang posisi termasuk kontennya termasuk apa namanya itu posisi-posisi autorsipnya saya kira itu terima kasih baik terima kasih Pak Daner semoga cukup jelas ya Bapak Kunaifi dari apa yang sudah dikelaskan oleh Pak Daner dan ini waktunya juga lebih ya dari yang semula sampai jam 3 karena banyak cukup banyak yang bertanya ya antusiasme para peserta oke terima kasih kepada para peserta yang bertanya maupun menyimak dari awal sampai akhir kegiatan seminar ini semoga menambah pencerahan ya bagi kita semua baik mahasiswa dosen peneliti pengelola jurnal semoga semakin banyak jurnal-jurnal yang ada di Indonesia yang nasional ini terakreditasi nasional maupun juga terakreditasi internasional hingga meningkatkan banyak publikasi-publikasi dari para peneliti dan sebagainya akhir kata saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kekilapan kepada Allah saya mohon angkun dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya para peserta panitia dan sama-sama kita akan hamdalah Alhamdulillah Amin Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Kiki Silahkan Ibu Kiki Ya baik terima kasih Ibu Nurul Alhamdulillah materi kita pada hari ini sepertinya sangat menarik ya sangat-sangat menarik Bu terbias sangat menarik Pak jadi terlihat sekali dari antusias para peserta yang bertanya kepada Pak Daner tadi baik Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini Alhamdulillah kita semua telah sampai pada penghujung acara namun sebelum kita bisa alhamdulillah mungkin kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu ya Pak foto Pak mohon diaktifkan kameranya pada Bapak Ibu peserta sekalian untuk melakukan foto bersama saya mohon bantuan dari operatornya Pak Parwito siapa yang bisa membantu apakah sudah siap siap mohon dipandu sudah bisa Pak terima kasih Pak terima kasih oke Pak kita tutup terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik Sipuk Pertama Aaa improving salim ya nampil nya oke oke silahkan oke semuanya sudah siap-siap siap oke oke satu dua mana ini Pak Eko Pak Arianto Pak Ari Mansa oke oke kita untuk slide pertama satu dua tiga oke slide kedua siap-siap semuanya ini yang belum aktif ada Pak Harsi Semanto, Bunofi Pak Dodi, Pak Tanto Terus Mini Iin Person Guhe Linda Budesi Benteng Matua silahkan satu dua tiga oke slide ketiga oke satu dua terima kasih terima kasih silahkan oke silahkan Ibu Kiki oke baik terima kasih Pak Ruito yang telah membantu sekali lagi kami kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar terima kasih juga untuk narasumber kita dan moderator kita kepada seluruh peserta dan tim yang telah terlibat dalam kegiatan ini semoga apa yang kita dengarkan dan kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua amin amin semoga kita tetap bisa bersilah-tilah dikembali dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RJI untuk ke depannya kami kami dari iya Pak kami dari RJI khususnya memohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan baik dalam webinar kali ini maupun webinar sebelumnya sebelum itu saya ucapkan terima kasih saya selalu juga mengucapkan mohon maaf sampai jumpa pada kegiatan-kegiatan RJI berikutnya selamat sore sukses selalu untuk RJI wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati